Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Idris Bin Manusadari Ketualangan Positif. Kali ini saya akan share apa yang terjadi di masyarakat ya, sebuah fenomena yang benar-benar menyusahkan banyak orang, tapi banyak pula orang yang melakukannya, yaitu fenomena orang bermain video online atau yang lebih dikenal dengan slot gitu ya. Jadi saya membuat video ini agar para orang tua, terutama yang generasi baby boomer yang umur 50-60, ketika mereka menemukan anaknya, seperti orang stres, pagi-pagi menguap terus, gak bisa tidur gitu kan, sepanjang malam gitu kan. Sementara mereka terus-terusan menatap HP ya gitu kan. Sebenarnya mereka itu lagi ngapain gitu ya. Jadi fenomena yang terjadi sekarang gitu ya, sudah banyak dimuat di media nasional bahwa transaksi judi online di Indonesia itu sangat besar sekali, ratusan triliunan. Dan yang banyak jadi korbannya itu orang-orang yang awam dengan teknologi dan mereka ingin cepat kayak gimana caranya gitu ya. Dan yang saya temukan di daerah saya di Cianjur gitu ya, ketika saya ngobrol dengan beberapa orang, saya suka membuka pembicaraan tentang judi online. Jadi saya pernah berbicara di tempat makan ketoprak gitu kan. Ada seorang pembeli gitu kan, dia bekerja di sebuah perusahaan, sosis gitu kan, distribusi sosis di Cianjur. Dia cerita bahwa banyak pengusaha di Cianjur, keluarganya itu yang terjerat dengan judi online. Dan nilainya secara nominal mencapai ratusan juta dan bisa sampai miliaran gitu. Yang asalnya perputaran uang untuk membeli sosis atau barang yang akan dijual, uangnya itu habis dipakai untuk judi online gitu ya. Terus ada juga seorang pelukang bubur cerita kalau temannya itu sampai dirawat di rumah sakit jiwa gara-gara judi online gitu. Nah, fenomena ini saya lihat di lingkungan saya di Cianjur itu ternyata menurunkan daya beli masyarakat di warung. Jadi yang seharusnya uang digunakan untuk membeli kebutuhan seperti telur, beras, kopi, dan lain sebagainya itu, uang itu tidak berada di masyarakat dibelikan ke warung, tapi uang itu terserap oleh judi online gitu ya. Dan judi online ini adanya rata-rata servernya itu di luar negeri gitu ya. Ya Alhamdulillah sih infonya, pemerintah melalui Kominfo sudah ngeblokir ya. Sekarang-sekarang ini ngeblokir internet dari Indonesia ke Kamboja dan ke Filipina ya. Jadi karena servernya itu banyak di luar negeri, maka walaupun dilakukan edukasi, ini nggak terlalu ngaruh ya terhadap penjudi online itu kalau aksesnya nggak diputus gitu ya. Dan barusan saya coba tes ya, browsing. Saya coba browsing, kalau dulu gampang banget diklik itu ya. Situs judi online terpercaya. Nah, dulu mah diklik itu gampang dan bisa gitu. Kalau sekarang Alhamdulillah udah nggak bisa gitu ya. Kita coba salah satu ini ya. Ini situsnya berat banget gitu ya. Nah, tapi walaupun sudah di blokir oleh pemerintah, tetap untuk orang-orang yang sudah addicted atau kecanduan itu masih bisa dengan segala cara mereka tetap bermain judi online. Sebenarnya, wah ternyata masih kebuka ya. Nah, ini seperti ini loh. Judi online. Jadi, sebenarnya bagaimana sih judi online itu bisa merusak apa ya, potak dan akal sehat manusia-manusia yang ada di Indonesia ini gitu ya. Jadi, ada dua referensi gitu ya. Jadi, pertama, The Power of Habits by Charles Duhigg ya. Terus yang kedua itu ada seorang dokter dan psikolog yang melakukan MRI. MRI itu scan otak gitu ya. Terhadap 20 orang yang normal dan 20 orang yang main judi online. Apa? 10 orang normal dan 10 orang judi online. Nah, dari 10 orang yang normal itu, ketika dia dicoba bermain slot gitu ya, ketika dia hampir menang gitu ya, itu reaksi otaknya itu biasa aja. Tetapi, kalau yang sudah addicted, ketika hampir menang itu, otaknya itu merasakan kebahagiaan gitu. Jadi, jadi seperti ada stimulan lah istilahnya di otaknya itu ketika dia bermain slot itu hampir menang. Terus, sebenarnya, cara kerja slot itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba share ya. Saya kemarin sempat buat ya, ya iseng-isengan lah gitu kan. Jadi, kurang lebih seperti ini ya. Cara kerja slot itu. Ini yang simpelnya gitu. Kalau yang di tampilan Android atau HP gitu, itu lebih, tampilannya lebih bagus biasanya. Oke, jadi, saya membuat aplikasi slot ya, buat gambaran, buat orang-orang tua, tua atau yang punya saudara yang melihat orang-orang di sekitarnya itu keranjingan bermain slot itu. Sebenarnya, secara simpel itu gambaran ini gimana sih bermain judi online. Saya membuat aplikasi yang sederhananya. aplikasi judi online itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi, dia tuh biasanya pakai bahasa Inggris ya. Kalau ini saya bikin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi, dalam aplikasinya di HP itu biasanya dia itu kayak mencet spin. Spin itu putarkan atau apa, start gitu ya. Nah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya ya di artikel ini. Apa, judi online ini. mana ya tadi? Nah, beda kondisi otak pecandu judi dan orang normal saat main judi slot online. Jadi, di apa, riset yang dilakukan oleh dokter psikologi, dokter Reza Habib ini di Amerika gitu ya. Jadi, 10 orang penjudi ini ketika dia menemukan yang seperti ini, jadi hampir menang itu jadi misalkan karakternya jadi menang itu kan harusnya itu tiga karakter itu gambarnya sama. kalau ini dua, ini kan yang sama. Maka tulisannya itu hampir menang. Nah, kalau hampir menang ini katanya otak itu bagi apa, pecandu judi online itu dia merasakan kesenangan gitu ya. Kesenangan yang palsu. Nah, kita coba lagi. Ayo putarkan, jadilah miliarder berikutnya. Nama aplikasinya Putaran Miliarder. Hampir menang. Putaran berikutnya kayaknya dapat biasanya. Anda kurang beruntung. Nah, kalau ini gambar, tiga gambarnya itu beda semuanya. Kalau kalah atau Anda kurang beruntung berkurangnya 10 ribu. Kalau hampir menang itu berkurangnya cuma 5 ribu. Tapi bayangkan kalau 100 ribu gitu ya. itu cepat habisnya gitu ya. Nah, sebenarnya program ini tuh bisa dimodifikasi gitu ya. Nggak mungkin Bandar Judi tuh mau rugi gitu ya. Namanya dia nyediain aplikasi dia nyari untung. Nah, sebenarnya secara simpel tuh gambarannya seperti ini gitu ya. Menang dikasih berapa misalkan terus kalah dikasih berapa terus hampir menang dikasih berapa misalkan. Kalau misalkan hampir menang berkurangnya seribu bisa gitu kan. Atau misalkan hampir kalah berkurangnya cuma 5 ribu karena persaingan judi online yang makin ketat misalkan bisa gitu ya. Jadi sebenarnya pemain judi online itu dibodoh-bodohi oleh sistem gitu. Dibodoh-bodohi oleh sistem cuman karena otaknya udah udah gak waras gitu udah gak normal seperti yang dijelaskan dari riset kekesehatan dokter Reja Habib dari Amerika itu ketika dia mendapatkan hampir menang itu sensasi yang dia rasakan itu beda dengan seperti orang normal gitu. Hampir menang itu ya pasti kalah gitu. kita berkurang dan gak ada gunanya. Jadi ya sekali lagi ya buat orang-orang tua gitu ya atau siapapun yang melihat orang-orang di sekitarnya yang bermain judi online ya bermain judi online itu kurang lebih cara kerjanya seperti ini gitu ya. Mungkin tampilan di aplikasi judi online itu macam-macam gitu kan. Ada yang aplikasi Android gitu kan. Ada yang di web. Di web itu yang seperti ini. Jadi si judi online itu kadang pakai website nyaru atau pakai ini ya dia ngehack domain alamat internet punya orang lain gitu terus isinya diisi judi online gitu kan. Tuh. Untuk pengalaman yang lebih baik download versi APPS sekarang gitu kan. Tuh. Kita disuruh download gitu kan. ini APK. Jadi karena di Play Store Android nggak boleh ada aplikasi ini maka dia menyediakan link download ya. Jadi nanti dia download di HP Androidnya. Ini ada helpdesknya ada call center-nya untuk judi online. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. cara kerja judi online itu dari ini pemograman simple pemogramannya simple terus tampilan aplikasinya seperti ini gitu kan. Ini kalau yang sudah kecanduan judi online melihat putaran slot seperti ini itu buat mereka itu ada sensasi apa sensasi kesenangan apalagi lihat ini hampir menang putaran berikutnya kayaknya dapat gitu dikasih harapan palsu. Jadi misalkan uang 1 juta yang harusnya buat bayar anak sekolah atau buat beli kebutuhan rumah tangga uangnya habis buat main slot gitu kan. Dan ngerinya ketika misalkan terutama ya anak muda ataupun orang tua yang bermain slot itu ketika dia udah nggak punya uang dia akan menggadekan atau menjual barang-barang yang dia miliki gitu kan. Misalkan motor yang harganya harusnya 10 juta dijual cuma 4 juta 3 juta dan ini banyak kejadian atau ngerinya lagi lebih parahnya lagi dia akan melakukan tindakan kriminal gitu kan. Jadi dia bakal karena dia pengen main slot nggak ada uangnya dia bisa mencuri uang orang tuanya orang-orang terdekatnya atau yang seperti mark sekarang ini begal dan lain sebagainya sekali lagi ini penjelasan teknis dari saya bagaimana cara kerja judi online atau slot nama aplikasinya putaran miliarder gitu kalau di apa link judi online itu beraneka ragam namanya gitu dan mereka itu punya sales ya sales yang jauh lebih pintar dari apa penegak hukum bagaimana cara promosi dan memasarkan link judi online kan sama pemerintah sekarang di blokir gitu ya akses judi online tapi tapi karena mereka pinter mereka nawarin ppn dan perlu diketahui semuanya gitu browser sekarang itu banyak yang otomatis udah ada ppn nya gitu ya apalagi kayak opera mini gitu kan itu opera itu browser yang udah include virtual private network jadi walaupun misalkan pemerintah Indonesia ngeblokir dia masih bisa pakai ppn gitu ya makanya ya kita hargai usaha pemerintah ngeblok judi online tapi harus juga ada edukasi gitu ya edukasi teknis supaya lebih aware tentang judi online semoga bermanfaat demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati